Dadang Supriyatna telah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, tanggal 2 September 2019 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika No. 65 Bandung. Dari perwakilan Partai Golkar, dilanjutkan dengan Tasyakur Binikmah di rumah kediamannya di Satgaluar Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Menurut Ketua GAPNC Kabupaten Bandung, bahwa kami merasa bangga mempunyai salah satu anak terbaik Kabupaten Bandung yang bisa masuk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kami juga mengucapkan selamat, semoga bisa terus berkarya dan memperjuangkan kebutuhan Kabupaten Bandung. Putra daerah Kabupaten Bandung terbaik, salah satu putra daerah dari Partai Golkar, telah dilantik untuk masa periode 2019-2024. Sangat pajar dan bijaksana ketika kami merasa bahagia, turut berbangga bahwa putra daerah yang tadi Kabupaten Bandung bisa berkiprah di jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Di mana pemikiran-pemikiran Pak Dadang Supriyatna tentunya akan memberi warna terhadap kemajuan perkembangan Kabupaten Bandung. Sedangkan menurut Dadang Supriyatna yang sering dipanggil Kang DS, mengatakan dengan adanya amanat ini menjadi wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat, bisa menggali anggaran yang harus disalurkan, terutama kami akan memperjuangkan SMA-SMA di tiap kecamatan yang setiap tahun risih dikarenakan oleh jonasi. Maka mohon doa dan dukungannya agar bisa terwujud. Terima kasih atas hubungan keluarga masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah mempercayakan kepada saya, sehingga secara sah dan resmi saya resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Saya sebagai perwakilan dari Kabupaten Bandung tentunya akan terus berjuang untuk kemajuan Kabupaten Bandung, terutama dalam konteks yang isu-isu strategis. Saya akan dorong minimal per satu kecamatan, satu SRTA. Karena dengan menjawab, untuk menjawab sistem jonasi, maka setiap BPDB setiap tahunnya tidak ada masalah lain. Yang selanjutnya mungkin kita akan dorong dalam ekonomi kerayatan. Ditanya terkait Bandung Timur, ini sudah ditangani pusat dan sudah ditandatangani oleh Bupati. Namun ini perlu pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai ada yang dirugikan, baik induk yang memekarkan, juga yang dimekarkan yaitu Bandung Timur. Maka ini perlu selektif dan kajian yang melebihi dalam. Kita lihat nanti secara objektif, apakah sesuai kajian itu Bandung Timur layak dimekarkan atau tidak, dengan tidak meninggalkan induk. Jadi kalau kita lihat kondisi yang seharusnya, antara induk dengan yang dimekarkan itu harus seimbang, harus balance. Hendi Supriyadi, HDS TV, mengabarkan.